Intro Oke guys, balik lagi sama gue Jese, B-Boy Jese di channel gue. So, di video kali ini gue mau ngejelasin sedikit tentang beberapa hardware yang gue pake ketika gue ngejalanin Pro OC kemarin. Oke, sebelumnya gue mau ngejelasin dulu apa itu Pro OC. Jadi, kalau di dunia overclocking, akhir-akhir ini tuh lagi banyak diramein sama yang namanya Pro OC. Pro OC itu salah satu program yang dibikin sama HWBOT. HWBOT ini adalah organisasi yang menaungi para overclocker di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, tuh kan banyak organisasi-organisasi yang menaungi satu kegiatan olahraga. Nah, di e-sports dan khususnya overclocking ada yang namanya HWBOT. Jadi, dia punya sistem, database, website yang menaungi para overclocker sistem gimana caranya lo liat banyak database mengenai hardware. Dan bagaimana cara lo overclock suatu sistem, gitu. Nah, si HWBOT ini beberapa waktu terakhir itu mencoba untuk bikin suatu program namanya Pro OC. Jadi, kita para overclocker dari seluruh dunia dipilih. Jadi, total kemarin tuh ada 8 overclocker elite dan 2 overclocker extreme. Kebetulan, gue kan kategorinya extreme. Jadi, gue salah satu yang terpilih dari 2 overclocker extreme seluruh dunia buat cobain program ini. Nah, program ini dibuat, itu jadi lo disponsorin sama vendor hardware. Kebetulan, di round ini sponsornya itu HyperX. Jadi, memori yang digunain buat kegiatan Pro OC selama satu season itu, kita pake HyperX harus. Dan untuk motherboard, untuk VGA, untuk lain-lain, itu bebas lo pake. Dan lo mau cari, mau caranya gimana, terserah lo. Jadi, intinya, memori yang harus dipake, itu kita pake memori-nya HyperX. So, kali ini, gue mau jelasin, kemarin itu kan udah jalan nih, 5 stage. Jadi, satu season itu terdiri dari beberapa stage. Nah, di 5 stage ini, gue diharusin untuk pake motherboard X99 dan prosesor Intel Broadwell E. So, gue mau jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama itu, gue pake hardware Core i7 6800K. Oke, so, kenapa gue pake prosesor ini? Karena, lo diharusin untuk pake Intel Broadwell E. Itu salah satu keharusan dari program ini, gitu. Nah, tentunya gue beli sendiri. Kalo untuk prosesor dan kawan-kawan. Itu gue harus cari sendiri. Dan ini gue pake 6800K. Kenapa gue pake 6800K yang pertama? Karena, murah. Itu yang paling pertama. Karena, kalo lo pake yang 10 Core, oh iya. 6800K ini 6 Core. 6 Core. Jadi, kalo di seri sebelumnya, which is Haswell E. Itu, sekelas 5820K. 5820K itu 6 Core. Sama-sama kayak 6800K ini. Cuman ini arsitekturnya Broadwell E. Kesatu, murah. Kedua, di program Pro OC, kita gak dibikin kompetisi sistemnya. Ada kompetisi, tapi untuk yang join Pro OC program, seperti gue, gue diharuskan untuk submit, menggunakan hardware, dan lo dituntut untuk scoring sebaik-baik mungkin dengan hardware yang lo gunain. Nah, kebetulan, dari semua para perserta, semuanya pada pake 10 Core. Jelas. Kalo bertanding, gue pake 6 Core dan mereka pake 10 Core, gue gak mungkin menang. Tapi karena ini, lo dituntut untuk menghasilkan skor terbaik mungkin dengan hardware yang gue pake. Jadi, gue choose 6 Core, karena yang lain gak ada yang pake. Jadi, ketika yang lain pake 10 Core, dan dituntut untuk menghasilkan skor terbaik dengan 10 Core, mereka doing their job gitu. Tapi, ketika gue dituntut untuk menghasilkan skor terbaik dengan 6 Core, gue gak punya lawan. So, itu salah satu pertimbangan gue, kenapa gue pilih prosesor ini. Lanjut. Udah gitu, oke. Mungkin kasih liat kesini dulu. Jadi, ini sistem yang gue pake buat Pro OC, motherboard, dan kawan-kawan. Seperti, kira-kira seperti kayak gini. Gue mau kasih liat dulu. Jadi, di program kali ini, gue tuh dibantu sama Asus. Gue pake beberapa motherboard dari Asus. X99 tentunya. Dan untuk motherboard ini, ini yang gue menangin ketika kayak buat World Tour tahun kemarin. Jadi, gue pake Rampage 5 Extreme X99. Nah, kebetulan di program kali ini, oke. Ini motherboard-nya yang gue pake di stage 1 dan stage 2. Oke, Rampage 5 Extreme dari Asus. Alright. Nah, gue taro dulu. Rampage 5 Extreme. Dan, di tengah-tengah stage berjalan ini, gue juga dapet salah satu motherboard Asus yang lebih powerful dari ini. Yang emang ditujuin buat X99 dan khusus untuk Broadway E prosesor. Yaitu motherboard yang disini. Kebetulan, gue gak punya DUS-nya. So, gue mau kasih liat aja. Ini udah disiapin buat Extreme OC. Siap buat LN2. Udah gue insulasi. Motherboard-nya tuh Rampage 5 Edition 10. Jadi, tadi kan gue kasih liat ke lu Rampage 5 Extreme. Extreme, revisinya namanya Rampage 5 Edition 10. Buat arsitektur Broadway E dari Intel. Dan, ini merupakan revisi. Kenapa namanya Edition 10? Karena dia ini merupakan anniversary 10 tahunnya ROG gitu. Oke, so lanjut lagi ke hardware berikutnya. Tentu aja karena si program ini tuh lu di sponsorin. Sponsornya itu HyperX. Jadi, lu diwajibin buat pake RAM memory HyperX. Kebetulan, di program kali ini tuh kan lu harus dikirim barangnya dari US. HyperX itu perusahaan US. Mungkin lu banyak yang kenal sebelumnya HyperX tuh namanya Kingston. Tapi sekarang udah rebranding namanya HyperX. Dia kirim memorinya tuh telat banget. Jadi, programnya udah hampir selesai. Memorinya baru dateng dari US. Karena lu tau lah proses masuk. Barang ke Indonesia itu gak segitu mudahnya. Dan dari US jauh banget kan. Mungkin kalau kirim ke sesama US lebih cepat gitu. Nah, kita di Indonesia jadi kirimnya lama banget. Dan baru nyampe itu ketika programnya udah hampir selesai. Tapi, lu dituntut untuk pake memori HyperX. Kebetulan, tahun lalu ketika buat World Tour, gua punya memori ini. Gua dikasih ini salah satu engineering spesialnya. Dari HyperX 3300 C16. Ini isinya tuh Hynix IFR. Nama chipnya di dalemnya. Dan ini merupakan memori yang cukup lumayan lah. Kenceng gitu. Terus, jadi lu dibebasin buat pake memori apa aja. Tapi dengan merek HyperX. Kebetulan gua cuman punyanya ini. Jadi, gua waktu kemarin, gua cuman pake ini. Tentu aja karena ini sistemnya X99. Jadinya quad channel. Empat channel. Nah, kemarin gua baru dapet nih 2 barang lagi ini. Ini sebetulnya dual channel kit. Tapi mereka kasih dual kit. Kenapa? Karena kita mau pake quad channel. Dan di memori ini gua coba buka. Ini merupakan... Kalo yang tadi kan memori yang gua pake yang gua punya dapet dari tahun kemarin itu serinya Predator. Kalo ini serinya HyperX Fury. Oke, ini spek yang tertulis itu 24C15. Jadi, emang ratingnya itu 2400. Dan ketika lu colok kan biasanya SPD-nya 2133. Ini begitu lu colok langsung 2400. Nah, gua udah coba buat overclock ini. Nggak di program yang Pro OC kemarin. Dan berhasil buat dapet sekitar 2900. Nggak terlalu impresif. Tapi, ya bisa di overclock lah. Cuman, gua cukup menyayangkan aja kenapa memori kayak gini ada di Pro OC. Cuman, tetep aja gua bisa bandingin. Gua bisa pake yang ini. Dan ini gua bakal pake buat bikin artikel aja. Gitu. Terus, hardware-nya lagi. Untuk stage 1, stage 2, dan stage 3. Itu kan benchmark-nya 2D. Jadi, lu nggak dibutuhin pake memory apa aja juga bisa. Pake... Pake VGA apa aja juga bisa. Jadi, lu nggak masalah. Buat display. Nah, untuk stage 4 dan 5. Lu dituntut untuk menghasilkan skor terbaik menggunakan VGA apapun. Tapi, Nvidia, gua disini gua coba pake GeForce GTX 1080 Strix OC Edition dari Asus. Buat submit Pro OC stage 4 dan stage 5. Udah gitu, disini gua mau ngasih liat aja ke kalian kombinasi antara Strix sama Edition 10 motherboard. Itu keren abis. Kenapa? Lu liat blink-blinknya. Luar biasa. Kombinasinya. Ini itu kombinasi standarnya. Jadi, belum gua mainin pake program Aura atau apa. Belum gua mainin. Dan, menurut gua untuk VGA sekelas ini Strix tuh overkill banget heatsinknya. Jadi, lu bisa liat ya. Ini kebetulan dalam keadaan silent. Jadi, dalam keadaan default. Nggak diapapain. Gua mau coba kasih liat ke kalian. Oke, yang pertama. Ini ya yang tadi gua kasih tau ke kalian. 6800K. Ini prosesor yang gua pake. 6 core, 12 thread. Menggunakan prosesor ini tuh. Gua udah bikin beberapa hardware first place. Jadi, worth record untuk kelas 6 core. Oke, ini motherboard yang gua pake. Rampage 5 Edition 10. Yang merupakan revisi dari yang tadi gua pake di stage-stage sebelumnya. Rampage 5 Extreme. Oke, ini memorinya. Gua cuma colokin single. Karena gua mau ngomong. Gua abis ngomong di. Mana tuh? Abis ngomong di. Video. Jadi, gua lepas. Jadi, disini yang gua colok cuma satu keping. SPD-nya gua kasih liat. Bentar. Ini. Ini Kingston. 3300 CN16. Yang gua dapet dari HW World Tour tahun kemarin. Next. Gua mau kasih liat. Jadi, ada satu tools yang dikasih sama ASUS yang ngebantu banget buat gua ketika gua ikutin program Pro OC ini dari HWBOT. Namanya ASUS GPU Tweak. Mungkin kalo lu penggemar GPU dan lu seneng sama GPU especially sama ASUS. Lu pasti tau banget nih tools ini. Jadi, tools ini tuh memungkinkan lu untuk akses VGA lu. Lu setting baik dari clock, baik dari segalanya deh. Voltase. Dan lu bisa atur fan lu. Ini semuanya dari. Lu bisa monitoring juga. Semuanya dari tools ini. Namanya ASUS GPU Tweak. Oke. Nah, disini gua kasih liat aja. Jadi, ini lu bisa monitoring GPU lu jalan berapa. Ini gua sekalian kasih. Ini ya. Jadi, ini yang gua pake nih. GTX 1080. Oke. Ini salah satu VGA yang high-end juga. Gua coba ambil render test. Jadi, ini yang lagi jalan. Kalo render test itu artinya lu lagi jalan. Tuh, langsung berubah datanya. Sensor. Jadi, ketika dia ga jalan. Gua matiin lagi. Dia jalan di clock 1780-an. Memory juga cuma 1250-an. Nah, ketika gua render. Dia langsung naik tuh. Jadi, 2030-2050-an. Boost clock-nya. Oke. Dan ini masih tetep anteng. Terus, fan-nya juga ga 100%. Ketika dia ngerasa ga panas. Fan-nya berhenti. Dan yang paling gua kagumin sih. Yang paling gila tuh emang blinky-blinky banget ya asli. Oke. So, tools ini tuh banyak ya. User-user di Indonesia tuh ngerasa. Jess, banyak yang nanya juga ke gua. Jess, pake tools gitu kan ribet. Gimana sih? Gue bisa atur VGA gue tanpa lu harus ribet-ribet. Lu pake tools ini sebenernya ga ribet banget. Disini, lu tinggal masuk ke professional mode. Dari Asus trick ini. Lu masuk ke professional mode nih. Ada professional mode. Terus keluar tampilan kayak gini. Nah, disini lu tinggal geser-geser aja. Dan ketika lu pake tools ini. Dan lu ngerasa. Aduh, ntar salah. Takut salah ganti. Tenang aja. Kalo lu ga apa-apain BIOS-nya. Kalo lu ga apa-apain setting-nya. Ini tuh sebetulnya setting-nya aman banget. Dan Asus udah mikirin itu buat user biasa. Jadi lu mau geser-geser berapa juga. Sebetulnya masih aman. Walaupun ini, GPU voltage. Lu mau mentokin. Itu aja masih aman sebetulnya. Ini karena dia udah taro. Mentoknya tuh cuma nambah 100mV gitu. 0,1V. Jadi ga hurting si VGA-nya. Jadi untuk overclocker kayak gua. Gua harus bikin range-nya ini tuh makin gede. Gimana caranya? Itu bakal gua jelasin di video berikutnya. Oke. So, disini gua balikin default dulu. Gua mau kasih liat ke kalian ketika fan-nya jalan lancar. Jalan 100%. Full speed. Oke. Ini lu tinggal geser doang kayak gini. Ini lu geser, mentok. Terus lu apply. Terus fan-nya langsung jadi kenceng banget. Nah, tools-tools kayak gini tuh sangat dibutuhin sama overclocker. Ketika gua pengen naikin clock gua, gua kan butuh VGA gua seada mungkin. Jadi, gua harus bikin fan-nya 100% at full speed gitu. Gua bikin default lagi biar ga terlalu berisik. Ini agak-agak noisy soalnya ketika 100%. Jadi, makanya kenapa Asus bikin fan-nya tuh silent gitu. Karena supaya ga berisik aja. Jadi, dia ngikutin ketika VGA lu panas. Dia muter. Tapi ketika lu VGA-nya ga terlalu panas. Dia bakal diem kayak gini nih. Lu liat deh. Silent. Dan ga ada yang muter dari 3 fan-nya. Jadi, ketika dia mulai panas. Dia anget. Dia muter 1 doang. Ketika dia makin anget. Dia muter 2. Makin anget lagi. Muter 3. Makin anget lagi. Makin kenceng muternya. Kayak gitu. So, kita bisa atur nih. Di berapa persen. Kita mau. Fan-nya jalan. Jadi, ketika lu main game. Dan lu ngerasa. Aduh, gua butuh performance. Lu pake aja tool ini. Itu easy banget. Gitu. Dan ini ngebantu banget. Oke, so. Dan SSD. Gua pake SSD banyak banget. Bisa dikasih liat. Ini ada SSD banyak. Jadi, gua ketika lagi program kayak gini. Ikut Pro OC program. Pastinya gua harus siapin OS-OS yang sehat. Jadi, ketika OS-nya udah mulai korab. Atau rusak. Langsung gua ganti SSD-nya. Dan lu harus siap gitu. Di semua aspek yang tadi gua jelasin. Processor lu harus siap. Pendingin lu harus siap. Tentu aja kalo gua lagi pro OC program kayak gitu. Gua ga pake pendingin kayak gini. Gua pake pendingin liquid nitrogen langsung. Terus, power supply. Dan aspek-aspek pendukung kayak memory yang tadi. Apa namanya? SSD. So, ini hardware-hardware yang gua pake. Nanti tolong kalian kasih tau. Di komen. Kalian pengen bagian mana sih yang dijelasin. Kalo dari hardware seperti ini. Dan mungkin gua sekarang ga bisa kasih liat ke kalian. Benching session gua ketika pro OC. Karena pro OC-nya udah selesai. Jadi, mungkin di lain kesempatan. Gua coba kasih liat ke kalian. Kalo kita lagi benching. Pake liquid nitrogen tuh kayak gimana. So, kalian tulis aja di komen kalo kalian mau nanya. Dan jangan lupa buat subscribe dan like ya. Thank you guys. See you in the next video.